ini ada keyboard mekanical murah ini yang HP harganya Rp 350.000 ini yang rexus harganya Rp 500.000 ini Rp 500.000 makanya ini termasuk keyboard murah tapi kenapa ada keyboard membran ini membran artinya Rp 700.000 Rp 700.000 bagus anjing, lu coba apa keycapsnya enak banget tapi ini membran, membrannya nih teknologi kuno men ini teknologi baru ini mechanical blue switch lho dua-duanya Rp 350.000 ini Rp 500.000 ini Rp 700 lebih mahal daripada 2 keyboard ini yang mana ini mechanical blue switch dan ini membran yang karet yang jadul sekali lihat nih apa ini ini apa ini wah HyperX emang HyperX ini emang mahal-mahal memang tapi kenapa HyperX memakainya membran kenapa harus membran dan kenapa lu beli ini Fer ini kenapa lu beli Fer oke kita bandingin aja dulu nih piling lu megang ini aja sama ini gimana ayo coba emang enak sih emang ya harus lu ga pernah bohong sih ya itu tau mana tuh mas rapi mas rapi gimana menurut gue lu adu data adu data oke ya kalo ga ada data gimana nih nah ayo kita lihat adu data mana laptop lu ayo coba nih nih lu liat nih ini reksosnya gini anjir gini ya Allah nah ini ini FYI ya untuk untuk keycapsnya ini ini gua modifikasi ya ini gua beli di saw melting eh saw melting oke tapi ini bukan endorse ya ini bukan endorse ya ini buat further information aja nah yang gua beli ini warna abu-abu sama yang warna biru ini ini terpisah nih ini yang tombol spasi ini nih gua cabut dia bisa ga ya gua cabut coba cabut nah bisa nah ini ini 50 ribu ini nya doang spasinya doang 50 ribu nah ini ya gua switchnya nah ini gua pasang lagi coba pasang lagi doang mau tinggal lepas nah anjir susah ayo lu tinggal tekan tadi gimana tapi nyamain titiknya ini emang pair banget nih coba coba buka laptop lu coba buka dulu laptop lu oke kita adu data ya coba ini apa lu lu pake keyboard hyper x eh lu pake ini dulu deh keyboard lu keyboard lu yang main main keyboard lu saat ini yang mana nih kita lihat di tablet gua sih ya iya anda nah ini ada tablet sekalian sekalian ini lu biar lu pas ngetik kecepatan ngetik yang ini sama yang ini gimana terbukti gak itu yang penting sepersekiap detik gak itu hanya kita cari spesifikasinya coba 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 ini hyper x tipe berapa nih hyper x core rgb apa gitu alloy core alloy core rgb wah tapi ini rgb ya rgb lu aduh keyboard membran rgb cuy ini gua baru tau ini sih ini tapi unik sih emang ini lu bandingin beratnya anjir engi enak banget beratnya wah gila ini ya sini lebih enteng bener 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 timbang ini yang kecil ya nah ini beratnya nih hampir sama dengan ini loh jauh pak mau kita gak ada timbangan ya aduh maaf maaf kita lupa beli timbangan aduh beli timbangannya buat terigu itu ya itu 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 tembangan tembangan orang ya gak keliatan aduh tembangan orang ini kan cuma berapa grab dong beratnya oke ini yang kita cari ya coba lu cari dulu sambil buka laptop lu coba di cut dulu gak keliatan anjir i aduh ngaduh 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 datang lu anjing udah 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 iya belum gue post tadi belum di post mana laptop lu bang udah di post lu belum 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 oke ayo bang nah oke nah ini kan keyboard lama gua nih karena ini harganya lebih murah ya nah jadi ini apa tuh apa tuh merknya tuh nah ini HP HP nah kalau ini HP GK200 oh itu nah ini key perutama gua blue switch blue switch ini blue switch dan ini blue switch yang paling murahnya sih menurut yang gua tau ya yang gua tau ya yang gua tau ini paling murahnya 350 ribu ini yang blue switch ini jadi jokor lu yang mana nih antara lu ini yang ini yang ini yang lebih mahal jadi yang lebih mahal iya dong tambah lagi keycapnya udah gua custom nih oh gitu oke nah ini jadi nih kita pinggirin dulu ya oke pinggirin 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 lu liat nih lgb co bisa disetting langsung dari sini aduh aduh gila co sedap mau warna merah karena siapa luci warna merah kita pake warna merah tidak napar merah ada gak biru biru enggak enggak ada warna biru biruuu nah ini baru ya umu lagi merah yaudah kita pake warna biru nih urus untuk siapa ini biru lah soalnya nih kalo gua warnanya nih hmm hmm mana ya coba lihat dulu hmm bukan nyalanya dong nyalanya dong buh biru dong nah harus biru lah oke dari warna kita lihat dulu menurut lu pada nih nih menurut lu pada menurut lu pada lebih sedap mana warna birunya rgb nya lu liat nih lu berapa mode warnanya nah tuh gak tau gua sedih data tuh lu gak tau nih nih nah 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 apa ini uh sedap 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 coba ayo gak bisa lu gak tau caranya oke oke kalo gua pake FN 1 2 3 4 oh lu mode nya begitu ya oke 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 nah oh ada ada mode pelangi gini ya yulah pelangi gua bisa jalan anjir nih anjir pelangi lu jalan liat itu jalan li bisa jalan li bisa jalan ayo lu bisa jalan gitu bisa keyboard mahal anjing wajib yulah li hyper x ada sih hyper x membran 700 rem ih ini yang membran nya kikep bayangin yang mekanikal nya oh iya oh iya kalo mekanikal sejutaan ya iya gak ada deh mekanikal hyper x ini gak ada apa mekanikal yang dibawah 500 gak ada deh gak ada sampe membran nya dikasih harga 700 tapi dikasih rgb sih emang value nya disitu tapi bukan itu value nya value nya yang paling utama itu nih berat nya enak banget udah oke ini lu nekan anjir enak banget lu ngetik nyaman banget lu ngetik asli sumpah gak bohong gua ngedit disini betah banget gua dulu pake aula dan itu kalo gua bandingin sama ini kurang sih jujur aja sih jadi saat ini aula itu gua taro di tk biar si alpi bisa ngedit malem malem mati lampu iya gua tetep keliatan keyboard nya ya biar gak nyari-nyari gak ngeraba-raba tuh iya gini-begini oh jadi gitu ya iya iya tapi untuk silence juga silence silence juga sebenernya kalo di mechanical kan ada red switch ya sebenernya red switch itu silence juga tapi ini 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 keyboard nya damar yang yang rog menurut gua ya feeling feeling gua makanya itu gak beda jauh cuman dia itu lebih sensitif yang rog kalo dibandingin sensitivitasnya umpamanya gua rog si damar tuh gua tekan gini aja nih dikit doang udah muncul kalo ini udah keregister ya kalo ini mesti mendem banget gitu ya gak mendem banget juga lu gini-gini udah udah keregister tuh ya udah lumayan iya kita coba dulu coba coba iya 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 ini pake notepad ya ayo coba pake notepad gimana nah coba ini gua pencet ya eh udah kamera ini gak nyorot ini pake OBS aja nih OBS nih kita pake OBS ntar ya sabar sabar coba dikit dulu mas rapik hehehe thank you mas rapik kameramen kita ayo pal udah pal belum belum nih gua coba coba dulu nih selagi mas opal giri aduh lagi ngurus kerjaan nih lagi ngurus kerjaan nih lagi ngurus kerjaan nih nih aduh cepet banget tuh dirah ya Allah enak ya nah tapi gua penasaran nih katanya bilang diteken dikit udah keregister iya sih belum sampe kebawah nih belum sampe kebawah jadi untuk keregister ini low effort sekali ya iyalah ya wajar pak 700 ribu memang ya wah iya bener-bener jadi untuk bisa ngetik gini low effort banget ya jadi kita tangan lagi lemas mulai pun kereg bisa ngetik men tuh udah terus ini juga gua bisa bilang ini semi membran semimekanikal oh iya 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 mungkin karetnya juga gini aja eh eh sih sensitif sekali dia gitu ya geli-geli gimana gitu gimana gitu ah ayo ayo coba coba kita coba dulu kita coba ayo gimana gimana nah kalau dari pelu switch ini ya ayo gimana gimana nah kalau pelu switch ini emang sih eh kalau pelu switch ini emang sih enaknya kalau pelu switch ini dia tuh agak clicky eh kok nggak ketik ya kan lu belum ketik co ya kan gua mencet arahnya nah kalau lu kalau lu rasain nah ini tuh sebenarnya low effort juga cuman kalau belum bunyi klik dia belum keregister dia harus bunyi klik dulu nah kalau baru bunyi klik Iya, harusnya di klik Tapi tetep low effort sih emang Tapi Tapi ini enak juga sih Gitu doang Ayo kita coba Nih, nih coba Lu urut kecil, gua urut besar Apa gimana? Apa lu urut besar, gua urut kecil Gimana nih? Maksudnya? Biar keliatan nih disini Oke Siapa yang duluan? Gini nih, gini dulu Ini jeleknya keyboard gua Ini caps locknya gak ada ini Gak ada, tapi gua ada ini Nah kalau ini, ini caps locknya gak ada Indikasinya belum Gak ada caps lock lagi on lagi off Gak ketahuan ya Keyboard gua yang lama itu nyala Oh ada dia ya? Malah ini yang lebih mahal yang 500 ribu ya Timbangan 350 ribu Lu liat nih, dia bunyi ini doang nih Gak ada nih Gak ada indikasinya Jadi gak ketahuan Oh, urut besar, urut kecil gitu Oke, coba 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 Ayo, coba di klik dulu ini urut besar Oh urut kecil, yaudah gua urut besar nih Ayo, tekan up urut apa nih? Urut P Ayo, itu, dua, tiga Gak? Eh, kok lu ketang dua kali? Lu caps lock, lu caps lock juga gitu Eh, gimana sih lu caps lock apa? Nih, coba dulu dah Ini gua P kecil Lu P kecil Gua P kecil Gua P kecil dah Nih, coba lu P kecil Eh, gua P kecil Eh, gua P kecil Eh, gua p kecil Eh, gua p kecil sama p kecil Hehehehe Yaudah, oh gini aja, gini aja Gini aja Gua urut lain, oh umpamanya lu urut P, gua urut O Ayo coba Oh yaudah Ayo Lu urut apa? Ini urut O Gua P Ayo, itu, dua, tiga Ayo, itu, dua, tiga Ayo, itu, dua, tiga Gimana? Lebih cepet gua Gimana itu? Ayo, urut apa lagi? Coba, eh Kita coba setorang Jadi tangan biar tangan Tangan gua pencet juga nih Coba, coba Ini gua fair ya Gua gak bakal makan ini dulu Terus ini enggak Ini gua bener-bener barengan nih Ini gua penasaran nih 200 ribu masa kalah Makanya nih Ayo lah Satu, dua, tiga Eh Gua pencet dulu, pedo soalnya Satu, dua, tiga Wah iya bener, ini duluan Duluan gua kan? Iya bener Oke, udah ketahuan kan, my friend Hah Ini duluan Dua Tidak kali Silah lagi ya, ini P, ini O Hah Udah, udah lu liat tuh Ini duluan Lu liat, lu liat Bentar Bentar Kesimpulannya 700 ribu gak membohongi Wah, emang bener Membran itu kayak apa ya? Bentar, bentar Bentar Lu main game butuh speed kan? Pasti Butuh speed Apalagi game-game FPS tuh Game-game kompetiti Mundur dong Liat apa itu kamera Wah Sini-an lagi, sini-an lagi Nah Lu liat tuh Game FPS kan lu butuh yang speed banget tuh Buat yang no effort Apa Effort yang cukup kecil untuk ngelitkan Tapi dia sensitif gitu kan? Iya Nah Kalau lu pake ini Lu gimana ya? Aduh Kurang gak sesensitif ini Nah itu makanya Lu bisa telat sepersekian detik gitu buat main Iya gitu Ya Apalagi kalo reflect ya Game-game yang anjalin reflect Kayak Valoran Valoran, CSGO Game-game FPS kompetitif Yang kebanyakan Apa? Butuh reaksi ya Reaksi cepat Wah Ini ngefek banget sih Kalau yang begini Walaupun Selisihnya Beda 0, sekian detik gitu Itu maru Itu maru banget Parah-parah Jadi gimana? Mau beli keyboard mahal Atau keyboard murah? Oke Balik lagi ke Anda Nah ini Mahal main berah Jadi balik lagi ke Anda Mau mahal apa murah? Oke Cukup sekian dulu Mantap! Mantap! Yuk Dah Begitu ya Gak jelas seperti ini Gak ada konsep tuh berat Enggak ada Ya kita mau buat konten begitu ya pik ya Ini cukup Ayo diberes Kompetitit Siapa cuci? Motor lupa Motor lupa Oke ayo Ini Ini Ntar gue ngedit ini Mau diulung Mau pos diwanan juga sesuatu Mau yang ini? Yang pasti jangan di gua Gua kontennya game semua salah Gapapa kan ini konten game juga ituannya Eh ini game Eh ini game Maksudnya apa Maksudnya segmen ini Apa Apa namanya Game device Eh game 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 set up Periferal Cek 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 Ya ini gak pik Ya Wah Buset gunanya Fokus kuat sendiri Periferal 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 Gimana? Modi lu? Bisa pikir mas Lu ada waktu gak Atau gak ada waktu? Gua gak ada sih Gak disip Buat gua pas Ya kalo Gua sih Untuk Dua hari